Minggu pagi di Grage Hotel, Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu kembali melaksanakan Training of Trainers Cinta Bangka Rupiah atau JPP. Kegiatan repressment standarisasi soil level kualitas uang kali ini diikuti 25 peserta. Berasal dari Perbankan Lubuk Lingkau, Perbankan Mana, Perbankan Muko-Muko, Perbankan Kepahyang, dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu dihadiri pula Perusahaan Jasa Pengelola Uang Rupiah atau PJPUR PT Advantage sebagai perusahaan jasa pengelola uang rupiah yang beroperasi di Bengkulu. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Suhut M.T. Samosir mengatakan, Alasan dipilihnya beberapa perbankan karena memiliki representatif daerah yang ada di perbatasan. Ditambahkan suhut, soe level kualitas uang ini bagian dari sosialisasi uang yang layak edar dan tidak layak edar. Bank Indonesia mendapati fenomena perilaku terhadap uang rupiah yang berbeda-beda, mulai dari melipat, cara menyimpan, uang dimasukkan ke dalam kantong, ataupun menyimpan uang lusuh atau tidak lusuh di dalam dompet panjang atau lipat. Memang kita harapkan dari sini nanti para yang sudah ditraining ini menjadi trainer. Jadi apa saja kontennya, ya nanti bagaimana mereka memahami apa itu cinta, bangga, paham rupiah itu, ya itu konten terkait itu. Kemudian kita juga latih mereka melihat bagaimana sih memilah uang, mensortasi uang dengan soal level itu yang baik. Yang baik yang uang layak edar yang mana, yang tidak layak edar yang mana. Menjaga uang rupiah berarti menjaga salah satu simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Uang rupiah hadir sebagai kreativitas anak bangsa. Lahir setahun setelah kemerdekaan menandai kemerdekaan Indonesia dalam bidang moneter menjadikan negeri berdaulat seutuhnya. Perlakuan masyarakat terhadap rupiah menentukan usia edar uang tersebut. Semakin berhati-hati dan menjaga rupiah dengan baik, maka rupiah akan bertahan lama. Serta dapat dikenali ciri-ciri kehasilannya. Dengan hal tersebut, akan meminimalisir peredaran uang palsu. Sementara itu, Rusoli, manajer tim pengedaran uang BI perwakilan Bengkulu berharap kegiatan ini mampu meningkatkan para trainers perwakilan Bank Indonesia, mengingat perbankan merupakan ganda terdepan bagian pelaksanaan peredaran uang. Sehingga nantinya lebih memberikan edukasi ke masyarakat terkait pengedaran uang dan soil standarisasi level kualitas uang. Menciptakan trainer-trainer di luar dari BI. Kita pilih perbankan karena memang perbankannya adalah setiap terutama kita dan juga merupakan ganda terdepan dan bagian dari pelaksanaan tugas pengedaran uang. Jadi harapannya ini dengan teman-teman yang satu misi ya, kita akan lebih mudah untuk kita memberikan edukasi kemudian juga nanti bagaimana mengimplementasikan ke masyarakat.